Kita mulai dengan materi transformasi pada buku matematika. Bab berapa itu? Bab 3. Oke. Yang pertama, translasi artinya pergeseran. Tulis di buku lesnya. Translasi artinya pergeseran. Apa translasi? Pergeseran. Ya, tulis. Udah? Yang kedua, refleksi artinya pencerminan. Udah? Yang ketiga, dilatasi. Perbesar atau perkecilan. Dilatasi. Dilatasi. Perbesaran atau perkecilan. Kenapa? Dilatasi. Dilatasi artinya perkalian ukuran, perbesaran, atau perkecilan. Perkalian ukuran, perbesaran, perkecilan. Lanjut. Sudah? Rotasi atau perputaran. Sudah? Di buku paket kamu, sudah lihat kan di paling depan di peta konsep. Kalau refleksi yang dipindahkan adalah titiknya. Perpindahan titik jaraknya harus sama kepada cermin itu ada di kelas 6. Waktu kamu kelas 6 sudah pernah saya ajarkan. Kalau dilatasi, tadinya besar jadi kecil atau tadinya kecil jadi besar. Itu dilatasi. Kalau translasi digeser. Bendanya dia-dia juga, tapi cuma digeser posisi. Kalau rotasi itu putar searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Apa yang coba dibuka lagi sama kalian tentang materi refleksi. Pertama kali kamu disitu refleksi halaman 147. Refleksi halaman 147. Ada enggak refleksi? Kotak ada kotak? Ada kotak? Jika ada soal refleksi kayak begini soalnya. Diketahui sebuah titik. Tulis nak. Diketahui sebuah titik. Min 3, min 5. Sebuah titik. Min 3, min 5. Sudah? Direfleksikan. Atau dicerminkan. Terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Tadi titiknya awalnya berapa? Yang saya suruh? Min 3, min 5. Min 3, min 5. Aturan dari refleksi. Kalau dicerminkan yang jadi cerminnya itu adalah sumbu X. Berarti cerminnya siapa? Yang ini, yang ini, atau yang begini? Yang tidur, apa yang gini cerminnya? Sumbu X mana? Ini ya. Berarti ini cermin ini. Cerminnya dia. Aturannya apa? Aturannya adalah si X-nya tetap, tapi Y-nya dikali min. Y-nya dikaliin min. Jadi jawaban titiknya nanti, tadi kan soalnya berapa koma berapa? Min 3, min 5. Min 3, min 5. X-nya tetap berarti tetap min 3. Tapi si min 5-nya dikali min 1. Berapa? 5. Berarti jawabannya berapa titik min 3, min 5 setelah direfleksikan terhadap sumbu X, maka jawabannya jadi min 3, 5. Paham nggak? Paham. Itu kalau terhadap sumbu X. Lihat aja rumusnya. Rumusnya apa di soalmu itu? X, min Y ya? Iya. Jadi Y-nya dikaliin min lagi. Sekarang pertanyaan saya terhadap kalian. Jangan ditulis ya kalau ini. Kalau titiknya 0,7 direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti? Jawabannya? 0, min 7. 0, min 7. Paham? Paham maksudnya si tabel itu? Yang paling atas? Nah, tabel kedua. Baca, coba. Kalida. Aturan kedua apa? Sumbu Y, min X, Y. Oke. Kata si syarat nomor 2. Kalau cerminnya itu adalah sumbu Y atau yang tegak itu dijadikan cermin. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka yang dikaliin min 1 adalah X-nya. Y-nya tetap. Paham? Kalau saya kasih titik. Coba kamu refleksikan terhadap sumbu Y. Beda orang beda titik ya. Nih, saya coba ya. Talasa, titik 3,5. Refleksikan terhadap sumbu Y. Min 3,5. Betul. Dimas, refleksikan terhadap sumbu Y. Min 2, min 3. Jadi berapa jawaban bayangannya? Ya, 2, min 3. Betul ya. Yang berubah hanya yang depannya. Fatah, refleksikan terhadap sumbu Y. Min 5,7. Jadi 5,7. Betul. Freya, min 10, min 10. Refleksikan terhadap sumbu Y. Ya, betul. Paham nggak yang di dalam? Yang di dalam saya coba terhadap sumbu X ya. Jangan lihat lagi rumusnya. Kalau terhadap sumbu X yang berubah jadi dikali min yang mana? Y-nya. Kalau terhadap sumbu Y yang berubah jadi? Min yang dikali min 1 adalah X-nya. Oke. Rafi Adhikara, 7,5. Bayangannya? Berapa? Ya, betul. Terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. 7, min 7. 7, min 7. Ya, titik awalnya. 7,7. Ya. Ahmad, 10, min 5. 10, 5. Ya. Adhikara, 7,5. 7,5. Ya, betul. 0,5. 0,5. Terhadap sumbu X. Faham nggak teman-teman refleksi terhadap X dan terhadap Y? Faham. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Karena yang paling dah ketama saya, Halida. Silahkan Halida dibaca terhadap apa? Titik asal O dalam kurun 0,0. Min X, ini ya. Kok libur ya? Bukunya ya. Coba. Oke. Tahu nggak titik 0,0 itu? Kalau di Cartesius, itu ini titik. Tengah-tengahnya yang paling pertemuan X dan Y, 0,0. Yang itu ya. Kalau titiknya melalui 0,0, maka X-nya jadi dikali min 1, Y-nya dikali min 1. Paham? Kita coba. Saya tunjuk kacak. I-nya. Kalau 3, min 3 dicerminkan terhadap 0,0. Berapa? Dua-duanya dikali. Berapa tadi salah saya? 3, min 3. 3, min 3. Terhadap 0 jadinya? Iya, betul. Jadi berubah tandanya. Paham nggak? Jadi kalau angkanya berapapun, paham ya? Paham nggak, Del? Coba, Del. Kalau terhadap titik 0,0. 10,5. Pinter. Sudah ngerti ya, berarti? Lanjut. Titik selanjutnya. Lupa. Garis apa? Garis Y sama dengan min X. Min Y, min X. Oke. Kalau tadi kan Y sama dengan X dibalik. Kalau sekarang Y sama dengan min X udah dibalik, dikasih min dua-duanya. Ya. Udah dibalik, dibalik dulu sama kamu, terus dikali min 1, kali min 1, gitu. Misal, saya punya titik 4,5. Di cerminkan terhadap min X. Berarti? 4,5 jadinya? Min 5, min 4, gitu. Paham? Lanjut lagi, Halida. Garis Y sama dengan H. X, 2H min Y. H di sini maksudnya angka. H di sini maksudnya angka-angka berapapun, misalkan. Coba cerminkan titik saya, titik saya itu 1,5. Terhadap apa? Terhadap X sama dengan 3, gitu. X sama dengan 3, H itu adalah angka ya. Angka berapapun. Kalau H-nya saya umpapakan 3, maka X sama dengan 3, jadinya gimana? Rumusnya? 2 dikali 3, dikurang. X-nya tadi berapa punya saya? Titik saya berapa tadi? 1. 4. Kalau saya punya titik 2,3, inget ini, titik saya berapa? 2. 2, 3 ya. Si X-nya 2, Y-nya 3. Dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Berarti gimana ini? 2, titik saya kan 2-an. Titik X-nya 2. Dikali si H-nya saya punya saya, H-nya berapa? 3. 3. 2 kali 3 berapa? 6. 6. Dikurangin X saya berapa? 2. Berarti berapa? 4. 4. Koma, Y-nya tetap. Y-nya tetap. Kalau X sama dengan angka, Y-nya tetap. Yang berubah adalah X-nya lah. Gitu. Lagi. Cek, cek. Ini agak bingung kayaknya. Kalau X sama dengan 5. Sekarang X sama dengan 5, cerminnya adalah X sama dengan 5. Si cerminnya X sama dengan 5. Berarti sama dengan dengan H-nya berapa? H-nya berapa? 5. X sama dengan H. Berarti H-nya saya pakai 5. Karena X sama dengan 5. Tapi titik yang saya punya, 1,4. 1 sama 4 nih. 1 sama 4. 4-nya tetap enggak? Tetap. Yang berubah ini kan depan. Iya. Si 1 ini dikali? 5. Belum. Bukan dikali 5. 2, rumusnya 2 kali 5 kurang 1. 2 kali 5 berapa? 10 kurang 1? 6. Gitu. Rumusnya 2 kali H kurang X. Koma Y-nya tetap. Kita coba lagi ya. Jika saya punya H-nya sama dengan 10. H saya berapa? 10. H saya 10. Saya punya titik 7,8. Ingat titik saya 7,8. 8-nya tetap dong. Diemin kan? Yang depannya 2 dikali H yang saya punya tadi. 2 kali 10. 2, 10 dikurang? Kurang. 7. Berapa? 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 Berarti titiknya nanti jadi 13,8. Karena titik Y-nya 8. Paham? Paham. Itu untuk rumus X sama dengan H. Sekarang Y. Coba baca yang Y sama dengan. Tadi kan Y sama dengan H. 5 X sama dengan. Hah? Gak di. Ih, kamu udah salah baca dong. Enggak, tadi saya bilang Y sama dengan H. Harusnya X sama dengan H. Ini salah ya bukunya ya? Coba saya lihat dulu. X sama dengan H. Ini I ya betul. Pokoknya prinsipnya gini. Kalau X sama dengan H yang berubah adalah X-nya. Y-nya tetap. Kalau X sama dengan, eh kalau Y sama dengan K. Y sama dengan K tuh Y sama dengan angka. Berarti yang berubah adalah Y-nya. X-nya tetap. Gitu aja prinsipmu ya. Dengan rupus apa? Dua kali angka kurang Y. Atau dua kali angka kurang X. Kita apalin sama-sama sekarang ya. Saya dulu abis itu kalian saya kasih waktu 2 menit. Untuk mahafalkan. Sarat-sarat refleksi. Terhadap sumbu X. Kalau saya nggak apalin nggak bisa pakai X sama koma min Y gitu. Nggak bisa kalau saya. Kalau saya. Pokoknya kalau terhadap sumbu X. Saya pasti nggak apalin ya. Pokoknya kalau terhadap sumbu X. Yang dikali min itu adalah Y. Kalau terhadap sumbu Y. Yang dikali min itu adalah X. Gitu kalau saya. Yang lain tetap. Nggak makasih saya omongin kalian tetap. Terus kalau X-nya sama dengan angka. Berarti dua kali angka kurang si X. Yang Y-nya tetap. Gitu. Kalau Y sama dengan angka. Si cerminnya Y sama dengan angka. X-nya berarti tetap nih. Y-nya berubah. Dua kali angka kurang Y. Gitu. Yang berubah Y-nya pasti. Terus prinsip yang kedua. Kalau melalui titik 0,0 ini di pusat. Berarti tinggal. Dibalik. Gitu doang. Ya kan? Kalau melalui titik Y sama dengan min X. Udah dibalik. Dikasih min. Gitu doang prinsipnya. Sudah siap? Dua menit ya dari sekarang ya. Silahkan.